Nggak kerasa udah kuantitatif yang ke-6. Udah jauh banget ya. Semoga persiapannya juga udah lumayan cukup. Terutama buat teman-teman. Di sini ada nggak yang UTBK-nya nanti tanggal 12 atau tanggal 13? Ada, Kak. Ada ya? Oke. Gimana persiapannya, Novel? 60 persenan, Kak. 60 persen, ya. Amin. Mudah-mudahan segitu. Mudah-mudahan masih nambah lagi ya. Beberapa hari ke depan. Ini udah hari Jumat. Tanggal 12 itu tanggal hari Senin, ya? Iya. Oke, siap. Semoga bisa, Novel, ya. Oke. Sekarang kita bakal ngebahas, lanjutin lagi materinya tentang kuantitatif yang ke-6. Tapi sebelum itu, seperti biasa, 10 menit kita akan ada dulu pre-test untuk melihat bagaimana kemampuan teman-teman. Bisa, saya coba copy dulu ya. Oke, silakan di cek di chatbox-nya masing-masing. Saya sudah kirimkan link-nya di sana. Oke, kita ketemu lagi 10 menit kemudian. Beberapa hari Terima kasih. 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 SMP. Terima kasih. 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 Misalkan kita mau nyari nih, ini berarti untungnya 1 juta misalnya. Untungnya 1 juta berarti kalau persentase untungnya berapa. Kalau tadi disini harga belinya 2 juta nih. Anggap ya, anggap harga belinya 2 juta. Berarti kalau misalkan untungnya 1 juta, jadi persentasenya sama dengan 1 juta dibagi dengan 2 juta. Nah, berarti balik-balik dengan 100%. Coret-coret, setelah sebagiannya 50%. Oke, itu kalau ruki juga sama aja dengan untung. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini bunga tunggal sama bunga majemuk. Oke, nah untuk bunga tunggal itu biasa aja ya. Kalau misalkan bunga tunggal mah, bedanya dengan bunga majemuk yang paling mendasar ya. Kalau di bunga tunggal itu kita mengalihkan bunganya dengan modal awal. Yang awal banget gitu. Tapi kalau misalkan bunga majemuk, itu bunga yang kita kalihkan dengan biaya terupdate. Misalnya, kalau kalian punya deposito di bank nih. Misalkan kalian mendepositokan uangnya 1 miliar misalnya. Misalkan udah punya uang banyak. Akhirnya mendepositokan 1 miliar di bank. Nah, di bank itu biasanya suka ada persenan tuh. Kalau misalkan kita nyimpennya 1 miliar, oke lah. Anda misalkan setiap tahun saya kasihkan 10%. Nah, maka ini kan di tahun nol nih. Di tahun pertama, tahun pertama nanti pasti uangnya kan bakal nambah. Jadi berapa uangnya? Kalau misalkan bunganya 10%. 10% per tahun. 1,1. 1,1 miliar gitu ya. 1,1 M. Nah, terus di tahun kedua. Nah, uniknya gini. Di tahun kedua, kali 10%-nya bukan lagi dengan 1 miliar yang di awal. Tapi dengan 1,1 M yang di sini. Sehingga total uang kita akan menjadi 1,1 M. Ditambah dengan 0,11 M. Karena ini dikali 10% ya. Jadi sama dengan 1,21 M. Nambah nih uangnya. Di tahun ketiga juga sama gitu. Dikalikannya lagi dengan si yang barunya. Kalau misalkan di sosum sih kayaknya udah pernah ya belajar tentang bunga tunggal sama bunga penjemuh. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini langsung kita masuk ke soal-soal aja ya. Biar nggak terlalu lama di materinya. Soal yang pertama. Sekarung tepung terigu beratnya 75 kg. Jika berat karung tersebut 0,6, maka berat netonya sama dengan berapa? 74,4. Oke, 74,4. Sudah jelas ya. Karena dari, ini kan brutonya nih. Bruto dikurangi dengan taranya karena dia karungnya. Oke, ini kayaknya udah jelas ya nomor 1. Kita langsung lanjut lagi nomor 2. Nomor 2 tadi ada di pretest ini kalau nggak salah ya. Niza membeli beberapa kue dengan harga 4 juta setengah. Kemudian dia menjualnya dengan harga 5.500.000. Berarti dia tuh punya keuntungan kan? Iya. Keuntungan totalnya berapa? 1 juta. Oke, untungnya 1 juta. Untungnya sama dengan 1 juta. Nah, terus disini dibilang kalau keuntungannya itu adalah 20.000 per buah. Nah, berarti untung disini juga bisa kita tulis sebagai 20.000 dikali dengan banyak kuenya. Yaitu sama dengan 1 juta. Jadi, K-nya sama dengan 1 juta dibagi dengan 20.000. Oke, jadi hasilnya sama dengan? 50.000. 50.000. Sip. Saya nih ya, yang C. Lanjut lagi nomor 3. Ayo teman-teman, kalau misalkan ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan langsung nanya aja ya. Tanpa perlu saya persilakan juga boleh. Atau bahkan mau minta ulang dari awal juga gak masalah. Yang penting kaliannya nyaman, kalian juga bisa paham. Oke, nomor 3. Harga 1 kg bawang merah lebih tinggi Rp7.500 dari harga 1 kg tomat. Oke, kita coba tulis. Bentuk simbolnya dulu. Misalkan bawang merah adalah B, kemudian tomat misalkan adalah T. Maka kita tulisnya B. Apa tulisnya? B kurangi T sama dengan Rp7.500. Karena B-nya lebih besar kan? Lihat saya lebih banyak, 7,5 kan daripada T-nya. Yang kedua, harga 1 kg bawang merah dan 1 kg tomat adalah X rupiah. Berarti di sini B ditambah dengan T sama dengan X. Dicarinya adalah harga 1 kg tomat. Maka yang kita cari adalah si T-nya. Bisa langsung kita eliminasikan dengan cara kita kurangi aja. Dikurangi nanti yang B-nya habis nih. B-nya habis. Terus nanti minus T dikurangi T jadinya minus 2T. Itu sama dengan 7.500 dikurangi dengan X. Jadi T-nya sama dengan, atau kita jadikan 2T dulu ya, dibagi masing-masing dengan negatif. Bisa menjadi X dikurangi 7.500. Maka T-nya sama dengan, setengah X dikurangi 7.500 per 2. Jadi sama dengan setengah X dikurangi 3.750. Kak, izin tanya? Ya, boleh. Kalau B dikurangi T itu dari mana, Kak? Ini, dari kata-kata bawang merah lebih tinggi 7.500 dari 1 kg tomat. Bukan, B, lebih dari gitu, Kak? Ya, tapi kan dia lebih darinya udah dijelaskan. Lebih darinya udah lebih dari 7.500. Misalkan gini, katakan gini ya. Misalkan uang saya adalah 1 juta. Ya, misalnya 1 juta. Terus misalkan uang kamu itu, misalnya 3 juta. Nah, kita kan nyebutnya uang kamu lebih berapa? Lebih besar. Lebih besar berapa? 2 juta. Ya kan? Kalau kita tuliskan kan gini ya. Nah, kamu dikurangi dengan saya. Saya, 2 juta. Nah, gitu. Oh, ini juga gini ya, Kak? Gitu juga. Kalau misalkan hanya kata-katanya lebih tinggi aja. Berarti misalkan hanya kata-kata lebih tinggi tapi nggak ada 7.500-nya. Betul tuh. Kita nulisnya B lebih dari T. Nah, tapi di sini udah ada keterangan. Lebih tinggi 7.500 dari harga 1 kilogram topat. Gitu. Oke. Lanjut lagi. Kita ke nomor 4. Ardi membeli sebuah netbook seharga 2.400.000. Kemudian, dia menjual netbook tersebut dengan harga 1.800.000. Persentase keuntungan atau kerugian yang diperoleh Andi adalah berapa? Dia kira-kira untung atau rugi? Rugi. 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 Oke, ruginya berapa? 25 persen. Ruginya 600 ribu ya? Berarti kalau persentase ruginya, Kita sama dengan 600.600.000 per 2.400.000 dikali dengan 100 persen. Ini coret. Coret jadinya 1 per 4. 100 per 4 jadinya 25 persen. Oke, yang B. Lanjut nomor 5. Ini soalnya lumayan banyak ya saya sediakan Supaya kita emang banyaknya di latihan soal aja. Harga saham A dan B masing-masing merupakan bilangan bulat positif. Apabila harga 3 saham A dan 5 saham B adalah 22 dolar, Berapa kalau 3 saham A dan 2 saham B dalam dolar? Nah, logikanya gini deh. Kira-kira harga sahamnya itu lebih besar atau lebih tinggi daripada 22? Gimana? Kalau misalkan harga, ini kan 3 saham A dan 5 saham B itu 22 dolar ya. Kalau misalkan 3 saham A dan 2 saham B, Kira-kira nilainya lebih tinggi daripada 22 dolar atau lebih rendah? Lebih rendah. Lebih rendah. Oke. Nah, kita dulu. Ini kalau kita tulis sebagai... Maka yang ini udah salah kan? CD udah salah. Kalau kita tuliskan secara simbolnya berarti 3 A ditambah dengan 5 B sama dengan 22 dolar. Oke. Nah, kemudian ini bisa kalian pakai cara gini. Di sini kan kita misalkan 3 A ditambah dengan 2 B misalnya. Jawabannya adalah 8. Misalkan ya. Kalau jawabannya 8, misalkan ini kita kurangin jadinya berapa? 3 B sama dengan berapa? 22 dikurangi 8 itu 14 ya? 14. Oke, coba lihat. Kalau B sama dengan 14 per 3, dia bilangan bulat atau bukan? Bukan. Bukan. Berarti jawabannya pasti harusnya yang? B. Yang B. Gitu. Kita coba uji deh. Betul nggak kalau yang B? Kalau misalkan di sini 3 A ditambah dengan 5 B sama dengan 22. Terus 3 A ditambah 2 B sama dengan 16. Kalau kita kurangin. Jadinya 3 B sama dengan 6. Dapat B sama dengan 2. Betul ya? Dia bilangan bulat. Di sini ada keterangannya. Bilangan bulat positif. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Seorang pemilik dealer membeli sebuah mobil bekas. Untuk memperbaiki mobil tersebut, ia harus mengeluarkan biaya sebesar 400 ribu rupiah. Setelah beberapa bulan, mobil tersebut laku terjual dengan harga Rp21.160.000. Jika dari penjualan tersebut, pemilik dealer mendapatkan keuntungan sebesar 15%, maka berapakah harga pembelian mobil bekas tersebut? Kita tulis dulu ya. Di sini kan dibilangnya untungnya 15%. Oke, berarti untung, asal persentase untung, itu sama dengan apa? Keuntungannya? Dibagi harga beli. Dibagi dengan harga beli. Nah, di sini harga belinya itu maksudnya modalnya ya. Modal. Karena di sini kalau kita lihat, harga belinya itu nggak murni harga beli. Tanda kutip nggak murni harga beli. Karena setelah dia beli, dia harus ada perbaikan dulu nih, Rp400.000. Iya kan? Nanti kita hitung di akhirnya deh. Ini dikali dengan 100%. Persentase untungnya katanya 15%. Kita tulis 15%. Itu berarti sama dengan, kalau untung kan sama dengan harga jual dikurangnya dengan modal. Ini kayaknya saya lebih cocok pakai kata-kata modal ya. Karena modal kan artinya bisa ada harga belinya, bisa ada harga perbaikannya, bisa ada ongkosnya, dan lain-lain. Oke, di sini adalah modal. Ini dikali dengan 100%. Karena sama-sama punya persen, maka ini bisa kita abaikan aja persennya. Oke, kita coret, kita coret. Bisa juga kita bagi dulu ya. 100 dengan 15, bisa kita bagi masing-masing dengan 5. Sebelah kiri jadi 3, sebelah kanan jadinya 20. Oke, sekarang kita kalikan kembali. Kita kali silang aja, berarti 3 modal sama dengan harga jual dikurangnya dengan 20 modal. Kalau ini kita pindahkan ke kiri, maka akan menjadi 3 modal ditambah 20 modal. 23 modal. Ini sama dengan harga jual. Maka modalnya sama dengan harga jual. Artinya berapa tadi? 21.160.000 21.160.000 Dibagi dengan 23.000. Nah, baru di sini kita lihat nih. Modal itu kan bukan hanya harga belinya ya, tapi harga beli ditambah dengan 400.000. Paham? Paham. Oke. Harga beli tambah 400.000 sama dengan yang sebelahnya jadi berapa nih? 21.160.000. Ini tuh hasilnya 8 sorry salah 18.400.000 Maka harga belinya sama dengan 18.000.000 pas. Gitu. Kalau tadi ya mau tanya itu yang dikali 20 kenapa cuma modalnya aja? Oh iya betul. Oh iya benar-benar. Salah-salah. Harusnya ini harga jualnya juga ya. 20 di sejumlah berarti 20 tapi di sini juga ini dikali 20 ya. Oke. Sip. Thank you. Tapi hasilnya udah benar. Hasilnya emang segini. 18.400.000 nanti kalau misalkan kita kurangin dengan 400-nya jadi tinggal 18 juta aja. Kalau kita lupa tuh tadi dengan 400.000-nya bisa-bisa kita malah milihnya yang A. Tapi kalau misalkan kita perhatikan 400.000-nya ternyata hasilnya justru yang C-nya. Oke. kalau sudah cukup jelas kita lanjut lagi ke soal nomor 7. Oke. Silahkan coba kalian kerjakan dulu nomor 7. Dicoba dulu sendiri ya. oke!. Oke. Oke. Terima kasih. 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 Membeli 15.000 buku dengan harga Rp17.500. Berarti modalnya adalah Rp17.500 dikali dengan Rp15.000 berikutnya ditambah dengan Rp35.000. Oke. Rp17.500 dikali dengan Rp15.000 berapa tuh? 262.000 berapa? 262.000 berapa? 252.000 berapa? 262.000 berapa? 262.000 berapa? 262.000 berapa? 262.000 ditambah dengan Rp35.000. sama dengan Rp29.000. Sama dengan Rp29.000. Rp29.000. Kemudian dia dapat nih, ini kan kalau dia peroleh uang sebesar ini, kita bisa anggap dia sebagai harga jualnya ya. Harga jualnya segitu. Harga jualnya sama dengan Rp37.200.000. Rp37.200.000. 500.000. Nah, udah. Ini bener ya? Iya, betul ya. Jadi, kurangi nantinya. Berarti untungnya sama dengan harga jual dikurangi dengan modal. Jadi, dapatnya Rp75.000. Ibu. Ibu. Oke. Yang A. Kita lanjutkan nomor 8. Ini ada salah di kunjauhnya ya. Harusnya ada. Seorang menjual masker buatan di rumah. Jika di bulan Juni, ia menjual masker sebanyak 4 per 5 dari penjualannya di bulan Mei. Langsung kita tulis aja. Berarti Juni sama dengan 4 per 5 dikali Mei. Terus. Dan pada bulan Juli, ia menjual sebanyak 3 per 4 dari bulan Juni. Oke, Juli. Sama dengan 3 per 4 dari bulan Juni. Nah, tadi kita udah tau kalau Juni kan 4 per 5 dari Mei. Maka ini bisa menjadi 3 per 4 dikali 4 per 5 Mei. Sehingga dapat sama dengan 3 per 5 Mei. Nah, kemudian berapa kali lipatkah penjualan di bulan Mei dari rata-rata penjualan Juni dan Juli? Artinya dinanyain gini. Mei itu sama dengan berapa kali lipatnya dari rata-rata Juni dan Juli? Oke, kalau rata-rata itu gimana cara nyarinya? Dijumlakan semua. Dibagi dengan banyaknya angkanya ya, banyaknya datanya. Maka di sini Juni ditambah dengan Juli, dibagi dengan 2. Oke, misalkan di sini adalah Kak ya. 2-nya ini bisa kita pindahkan dulu aja ke kiri menjadi 2 Mei. Terus sama dengan Kak dikali, oke, bulan Juni. Juni tadi udah ada di sini 4 per 5. 4 per 5 Mei. Ditambah ini ada 3 per 5 Mei. Maka hasilnya sama dengan 2 Mei. Sama dengan Kak dikali 4 per 5 tambah 3 per 5 jadinya 7 per 5 Mei. Nah, di sini kita bisa lihat kalau Mei-nya bisa kita abaikan aja. Habis kita cerit aja. Maka pindahkan ke kiri menjadi 2 dikali 5 per 7 sama dengan Kak. Dapat ya, Kak-nya sama dengan 10 per 7. Oke, di sini memang salah. Harusnya ada 10 per 7 di situ. Oke, lanjut lagi nomor 9. Ini tadi soal proses. Kiki dan Nana mendaftar sebagai peserta asuransi dengan besir dengan besar premi Nana. 2 per 3 dari besar premi Kiki. Kalau di soal aritmetika sosial itu memang kesulitannya adalah menerjemahkan dari kata-kata menjadi simbol. Di sini dibilang premi Nana. 2 per 3 dari premi Kiki. Itu sama saja berarti premi Nana. Ini PN. Sama dengan 2 per 3 dikali premi Kiki. Nah, premi Nana itu kan berarti gajinya. Gaji Nana. Dikali dengan kalau Nana dipotongnya berapa persen? 5 persen. 5 persen kan berarti 5 persen ratus ya. Ini sama dengan 2 per 3 dikali kalau premi nya Kiki. 3 persen. 3 persen tapi dikali dengan 5 juta juga ya. 5 juta itu sih. 5 juta bener 5 juta. Itu salah harusnya 5 juta ya. 5 juta dikali dengan 3 persen. Dan ini kita coret. Coret aja si persennya kan habis ya. Nah, kemudian tinggal kita kalikan aja. Berarti GN sama dengan ini 2 ya betul. Ini berapa nih? 10 juta atasnya ya. 10 juta. Dibagi dengan yang di bawah sini jadi 15. Eh, bentar. Ini betul nggak? Atau ada yang salah? 3-nya coret kok. Oh iya, 3-nya coret nih. Oh iya, ada 3 di sini ya. 3-nya coret. Berarti sini bukan bagi 15 tapi bagi 5 aja. Maka gaji Nana sama dengan 2 juta. Oke, jawabannya yang B. Kita lanjutkan lagi yang nomor 10. 10 tadi ini ada nggak diproteskannya? Nggak ada ya? Pajak, pajak. Nggak ada. Oke, coba mungkin bisa dikerjakan dulu yang nomor 10. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. C C Iya betul yang C ya Oke karena yang dipotong pajak itu Hanya 1.200.000 ya Berarti pajaknya Sama dengan 1.2 juta Dikari dengan 15% Sama dengan 180.000 Tinggal dikurangin 1.6 juta Berarti 1.420 Oke lanjut lagi Nomor 11 Padarta meminjam Uang di kooperasi Sebesar ini dengan suku bunga 10% Per tahun Jika pinjaman tersebut harus dibayar Dalam jangka waktu 8 bulan Maka banyak uang yang Harus dibayarkan padarta setiap bulannya Adalah berapa Oke nah disini kita Kalau misalkan disini kan gak ada keterangan ya Apakah dia menggunakan Apa namanya Suku bunga yang tunggal Atau suku bunga yang majemuk Nah karena bakal beda tuh hasilnya nanti Kalau misalkan yang majemuk sama yang tunggal Kita coba dulu pertama yang tunggal dulu ya Kalau misalkan tunggalnya gak berhasil Maka kita beralih ke bunga majemuk Tadi rumusnya MN Sama dengan MO Dalam kurung 1 ditambah Bunga Dikali dengan Waktunya Nah disini MNnya Kita belum tahu berapa ya Untuk berapa Nah kemudian MO nya Bunga apa Modal awalnya adalah 7 Juta 800 Ribu Dikali dengan 1 ditambah Bunganya 10% 10% itu kan berarti 10 per 100 Nah T nya Disini kan karena dibilangnya 8 bulan Tapi Suku bunganya per tahun Maka 8 ini Mesti kita jadikan dulu menjadi tahun Artinya dia adalah 8 per 12 tahun Gitu aja sih Simpelnya ya 8 per 12 tahun Kalau misalkan 8 bulan Oke ini bisa kita Coba Kecilkan dulu Angka-angkanya Ini 10 dengan 100 bisa habis Jadinya 1 sama 10 8 dengan 12 bisa habis Menjadi 2 sama 3 Berarti 2 per 30 Ini masih bisa habis lagi Jadinya 15 disini ya Eh Kalau 15 5 5 5 5 5 5 Maka jadi sama dengan 7 juta 800 Dikali dengan 1 ditambah 1 per 5 kali 3 15 Oke jadi sama dengan 7 juta 800 Dikali dengan 16 per 15 Oke coba kita cek dulu nih Boleh pakai kolkotor dulu ya Tapi nanti kalau misalkan di TBK sih Biasanya Angkanya mungkin Ada yang Gampang ya Tanpa kita perlu pakai Hito dan kalkulator Manual juga udah bisa 7 juta 800 Dikali dengan 16 Dibagi dengan 15 Oke disini saya dapatnya Sama dengan 8 juta 320 Karena ini modelnya Adalah Apa Modelnya adalah 8 bulan ya Si Angsurannya Maka Cicilannya Angsurannya sama dengan Berapa Setiap bulannya 8 juta 320 Ribu Tinggal dibagi dengan 4 lagi 8 8 juta Bagi 8 1 juta 320 Ribu Dibagi dengan 8 Jadi 1 juta 40 Ribu Oke Jawabannya yang Mau tanya Boleh Untuk yang nomor Sebelumnya Kak Maksud Pajak Penghasilan Tidak kena pajak Itu gimana Berarti Disini Kan dia punya Uang 1 juta 1,6 juta Ya Dari 1,6 juta Ini Ada gaji Yang tidak Dihitung Sebagai Penghasilan Yang kena Pajak Yaitu 400 ribu Jadi Penghasilan Dia yang kena Pajak Itu adalah 1,6 Dikurangi dengan 400 ribu Jadi Dari 1,2 juta Inilah yang Bakal kita Hitung Pajaknya Pajaknya Berapa 15% Banyak kok Di dunia Nyata juga Ada penghasilan Yang tidak terpotong Pajak Misalkan Penghasilan Sudah Dijatakan Untuk BPJS Jadi Kalau misalkan Ada karyawan Gajinya 5 juta Misalnya Biasanya Dari perusahaan Sudah Dijatakan Dari 5 juta Nanti Bakal Dipotong Untuk BPJS Berapa Untuk Misalkan Zakat Berapa Katakanlah Ternyata Dari situ Bersihnya Sudah Tinggal 4,5 juta Jadi 4,5 juta Yang Ditung Sebagai Pajaknya Jadi Bukan Dari 5 juta Yang Awal Oke Lanjut Nomor 11 Tadi Ada Yang Nanya Dulu Buat Nomor 11 Oke Kalau Nggak Ada Juga Nggak Apa Nggak 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 Lanjut Nomor 12 Suku Bunga Deposit Di Satu Bank Ada 8% Per Tahun Nah Ini Kita Belajarkan Tentang Konteks Konteks Lembaga Kalau Di Bank Sudah Pasti Mereka Akan Menerapkan Yang Namanya Bunga Majemuk Kalau Misalkan Di Bank Karena Nggak Ada Sama Sekali Bank Itu Menerapkannya Justru Sistem Bunga Tunggal Pasti Bunganya Bunga Majemuk Suku Bunganya Ada 8% Per Tahun Jika Uang Tersebut Sebesar 7,5 Didepositikan Di Bank Sebesar 750 Rp Maka Setelah 24 Bulan Uang tersebut Akan Berjumlah Berapa Kita Tulis Lagi Tadi Soalnya MN Sama Dengan Apa Rumusnya MN Sama Dengan MO Dalam Kurung Apa Ada yang Masih ingat 1 1 1 1 Ditambah Dengan B Angkat N Disini N itu Waktu N itu Waktunya MO nya Sama Dengan 7,5 Dikali 1 Ditambah B Itu kan Kalau Misalkan 8% 8 Per 100 Sama Saja Dengan 0,08 0,08 Nah Lihat Disini Ini kan Bunganya Dalam Bentuk Tahun Sedangkan Waktunya Masih Dalam Bentuk Bulan Maka Kita Bagi Dulu N N 24 Dibagi 12 Oke Jadinya 7,5 Dikali 1,08 Dipangkatkan 2 7,0 Dikali Dengan 1,08 Coba Kita Kali Disini 1,08 1,08 Dikali 8,8 4 Naik 6 Disini 6 8 0 0 0 8 0 1 4 6 16 Naik 1 1 1 Oke Jadinya 1,16 64 Nah Ini Silahkan Tinggal Dikalikan Hasilnya Itu Saya Kalau Nggak Salah Saya Bisa Salah Juga Kalau Nggak Salah Yang Jawabannya Tapi Nanti Tenang Kalau Misalkan DTBK Biasanya Angkanya Yang Sudah Gampang Buat Dihitung Kalau Ini Karena Soal Buatan Jadi Bisa Jadi Angkanya Suka Yang Kurang Pas 874 800 Oke Oke 12 Sekarang Kita Lanjut Ke Soal Nomor 13 Bagian Meminjam Uang Yang Melakukan Bunga Pinjaman 20% Per Tahun Untuk Melulis Pinjaman Tersebut Setiap Bulan Selama Setahun Yang Mengangsur Sebesar 450 Ribu Manakah Hubungan Yang Benar Antara Kuantitas P Dan Ki Berikut Berdasarkan Informasi Yang Diberikan Total Angsur Berapa Disini Total Angsuran Setiap Bulan Dia Mengangsurnya 450 Berarti Kalau 12 Bulan Setahun Jadi 12 MN Sama Dengan MO Dalam Kurang 1 Ditambah Bunga Dipangkatkan Dengan Waktunya Nah Disini MN Sudah Jelas Tadi 450 Dikali Dengan 12 Karena Mengangsurnya Setiap Bulan Nah Ini Yang Ditanyakan MO Sama Dengan 1 Ditambah B 20% 20% Sama Saja Dengan 0,2 Ini Pangkatnya Pangkat 1 Karena Setahun Ya Sama Setahun Jadinya 450 Dikali Dengan 12 Sama Dengan MO Dikali Dengan 1,2 Oke Langsung Kita geser Aja Berarti MO Jadi Sama Dengan 450 Dikali Dengan 12 Dibagi Dengan 1,2 12 Dibagi 1,2 Bisa Bisa Jadi Berapa Hasilnya 10 10 Betul Jadi MO Sama Dengan 4 500 Ribu Gitu Nah Disini Katanya MO Itu adalah P P nya Sama Dengan Itu dan K nya Sama Dengan 4 500 Udah Jadi P nya Sama Dengan Ki Baik Kita lanjutkan Lagi Nomor 14 Dan Menabung Uang Senilai A Di Satu Bank Dengan Sistem Bunga Menjemuk Maka Ini Udah Ketahuan A Ini Adalah MO Jika Saldo Rekening 12 Tahun Kemudian Adalah B Dan Kalau 15 Tahun Kemudian Rekening Menjadi 2 B Ingat Lagi Tadi Rumusnya MO Sama Dengan MN Dalam Kurung 1 Ditambah Berhubung Disini Ada Simbol B Maka Kita Ubah Jangan Pakai B Di Dalam N Misalkan Kita Pakainya R Ya Pangkat N Supaya Nanti Kita Nggak Ketukar Antara B Yang Simbolnya Bunga Dengan B Yang Dimaksud Soal Ini B Sebagai Saldo Rekening Sedangkan B Yang Di Rumus Kita Suku Bunga Takutnya Nanti Ketukar Jadi Kita Ubah Aja Si B Menjadi R Yang Pertama Coba Ya Kenapa MN Sama Dengan O Oh Ya MN Sama Dengan MO Pertama Kalau Misalkan N Sama Dengan 15 Teman Teman MN Berapa 15 M 2B Kan Dibilang Saldo Rekening Setelah 15 An Kemudian Adalah 2B Berarti MN Saldo Rekening Akhirnya M O Nya Berapa A Ya M O Nya A M O Nya A Kalau Jadi 4 A Dalam Kurung 1 Ditambah R Pangkat N Nnya Udah Jelas Yang Ketan Nya Pertama 15 Yang Kedua Kalau N Nya Sama Dengan 12 12 Tahun Kemudian Ini Gimana B Sama Dengan A A Yang Kurung 1 Tambah R Pangkat 12 Oke Siap Nah Yang Kalau Kalian Taukan Biasanya Kalau Misalnya Sistem Persamaan Liner Itu Ada Yang Namanya Eliminasi Dan Substitusi Biasanya Kita Mengeliminasi Atau Substitusi Kalau Bentuknya Itu Pengurangan Atau Penjumlahan Ternyata Kita Juga Bisa Mengeliminasi Dengan Cara Pembagian Contohnya Disini 2B Dibagi B Jadinya Tinggal 2 Habis A Bagi A Habis Sedangkan Kalau Ini 1 Tambah R Pangkat 15 Dibagi Dengan Yang Pangkat 12 Maka Jadinya Pangkat Berapa Sekarang Pangkat 3 Oke Pangkat 3 Sekarang Perhatikan Disini Persamaan Keduanya B Katanya Sama Dengan A Dikali 1 Ditambah R Pangkat 12 Pindahkan A Menjadi B Per A Sama Dengan 1 Ditambah R Pangkat 12 Pangkat 12 Itu Agak Jauh Dengan Pangkat 3 Tapi Kita Bisa Kita Requesa Supaya Disini Menjadi Pangkat 3 Di Luarnya Pangkat Berapa Supaya Pangkat 4 Oke Yang Ini Bisa Kita Ganti 1 Plus R Pangkat 3 Bisa Kita Ganti Dengan Hasilnya Dengan 2 Jadi 2 Pangkat 4 Sama Dengan 16 Oke Jadi Jawabannya Yang D Oke Kita Lanjut Lagi Masih Banyak Soalnya Tenang A Nomor 15 Tadi Ada Ini Di Pertes Pertama Di Bulan Januari Harganya 60 Juta Di Bulan Februari Harganya Naik 10 Oke Maka Kita Bisa Tuliskan Harga Februari Februari Sama Dengan Apa 60 Ditambah 60 Juta Ditambah Dengan 6 Juta Karena 10% Jadi Ini Sama Dengan 66 Juta Berikutnya Di Bulan Maret 66 Juta Ditambah Dengan 6 6 Juta 600 Jadi Hasilnya Sama Dengan 59 70 Eh Sorry Dikurang Oh iya Dikurang Jadinya 59 Juta 400 Rp Oke Sip Jawabannya Yang A Lanjut lagi Nomor 15 Ya Kenapa Mau Tanya Kalau Yang 6 Juta T Dari Mana Hasilnya Sama 6 Juta 600 T Dari Mana Oh iya Tadi Langsung Lompat Dari Sini Harganya Naik 10% Berarti 10% Dari Yang 60 Juta Kalau Yang Disini Berarti Discon Berarti Pengurangan Maka Dikurangi Dengan 10% Lagi Dari Yang 6 600 66 Juta 10% Nya Adalah 6 600 Rp Oke Makasih Oke Lanjut lagi Sekarang Nomor 16 Ini ada Berapa Soal Saya lupa Lagi Bikin Ada Berapa Soal 16 17 Oh Pas Habis Sampai 17 Soal Berarti Oke 16 Zaki Membeli Sebuah Celana Jeans Dengan Discon 70% Dan Hoodie Discon 40% Setelah Discon Harga Hoodie 78 Rp Lebihnya Dari Harga Jeans Berarti Kan Lebih Gede Yang Harga Hoodie Dibandingkan Harga Jeans Uang Yang Dibayarkan Adalah 186 Rp Itu Untuk Membeli Jeans Yang Harga Baru Dan Juga Hoodie Yang Harga Baru Kita Coba Kasih Sibolnya Gitu Ada Jeans Yang Baru J Baru Bentar Oke Sekarang Yang Pertama Gini Misalnya Disini Kan Diketahuinya Harga Hoodie Dulu Oke Maka Kita mulai Dari Harga Hoodie Hoodie Baru Maksudnya Harga Hoodie Yang Barunya Itu Sama Dengan Hoodie Lama Dikali Dengan Karena Dia Di Disconcer 40% Maka Sekarang Harganya Tinggal Berapa Persen 60% 60% Maka Disini Hoodie Lama Dikali Dengan 60% Kita Semoga Paham Ya Harga Hoodie Barunya Adalah 78.000 Maka Disini 78.000 Sama Dengan 78.000 Harga Hoodie Baru Lebihnya Dari Harga Jeans Oh Berarti Bukan Gini Ini Kita Hapus Dulu Berarti Ini Kayak Gini Jeans Baru Sama Dengan Jeans Lama Dikali Dengan Berapa Persen Kalau Jeans Barunya 30% Ya Karena Kan Di Discon 70% Maka Tinggal 30% Lagi Oke Sekarang Kita Olah Kata Kata Yang Tadi Disebutkan Disini Setelah Discon Harga Hoodie Berarti Hoodie Baru Hoodie Baru Itu Sama Dengan 78.000 Lebihnya Dari Jeans Yang Baru Gitu Nah Katanya Uang yang Dibayarkan Adalah 186.000 Oke Atau Mungkin Kita Bisa Tulisnya Gini Kita Ulang Dulu Karena Hoodie Baru Yang Lebih Mahal Paling Kita Tulisnya Gini Hudi Baru Dikurangi Dengan Jeans Yang Baru Itu Sama Dengan 78.000 Nah Kemudian Soal Dibilang Kalau Dia Ngebayarnya Totalnya Dengan Harga Baru Itu 186 Berarti Harga Hoodie Baru Ditambah Dengan Jeans Yang Baru Itu Sama Dengan 186 6.000 Lihat Fokus kita Kita Kan Pengen Nyarinya Yang Jeans Maka Ini Harus Kita Kurangin Jadi Minus 2 Jeans Yang Baru Sama Dengan Minus Berapa 100 100 Berapa 108 Ya 108 Ribu Oke Berarti Harga Jeans Baru Itu Sama Dengan 54 Ribu Kita Nyarinya Jeans Yang Awal Ya Udah Tinggal Kita Masukin Lagi yang Disini Jeans Baru Kan Bisa Kita Ganti Menjadi Jeans Lama Dikali Dengan 30% 30% Itu kan Sama Saja Dengan 3 Persepuluh Ya Persepuluh Disini 54 Ribu Oke Jadinya Jeans Lama Sama Dengan 54 Ribu Dikali Dengan 10 Dibagi Dengan 3 Berapa Ini hasilnya 180 54 Bagi 3 Oke 180 Ribu Oke Oke Gitu ya Kita lanjut lagi yang berikutnya Terakhir Nomor 17 Rita dan Dewi Membeli Barang Yang Sama Dan Mereka Membayar Dengan Cara Dicicil Tiap Bulan Cicilan Rita Sebesar 3% Dari Gajinya Nah Rita Menyicil Sebanyak 12 Kali Jika Tidak Dicicil Maka Dewi Dapat Melunasinya Hanya Dengan Membayar 3 Per 10 Gajinya Gaji Dewi 500 Ribu Lebihnya Dari Gaji Rita Jumlah Gaji Mereka Adalah Berapa Oke Pertama Kita Lihat dulu Harga Barang Ini kan Pasti Sama Juga Barang Barang Harganya Pun Juga Sama Kan Karena Disuali Tidak Ada Keterangan Apakah Harganya Nambah Atau Tidak Hanya Hanya Pakai Sistem Cicil Bukan Sistem Kredit Cicil Artinya Kalau misalkan Harganya Awalnya 5 juta Di Angsurnya 10 kali Berarti Masing-masingnya 500 ribu Kayak gitu Aja Oke Kita tulis disini Pertama Kalau dari segi Rita dulu ya Dari 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 Harga Barang Atau Harga Ya Harga Barangnya Itu sama Dengan 12 Karena 12 kali Mengangsur Dikali Dengan Potongan Gajinya Dipotong 3% Berarti disini Gaji Rita Dikali Dengan 3 Per 100 Sampai Sini Paham Nggak Belum Apa Belum Paham Oke Gini Misalkan Kamu punya Apa namanya Harga Misalkan Kamu Nyecil Barang 12 kali Terus Misalnya Setiap Bulan Kamu Bayarnya 100 Rp100.000 Bisa Nggak Kita Tentukan Berapa Harga Barang Itu Bisa Kalau Kita Nyicilnya 12 Kali Terus Setiap Bulan Itu Kita Nyicilnya 100 Rp100.000 Berarti Harga Barangnya Berapa Rp100.000 Rp200.000 Rp100.000 Rp200.000 Karena Setiap Bulan Rp100.000 Berarti 12 Bulan Rp100.000 Alias Kalau Misalkan Buat Rita Harga Barangnya Adalah Rp12.000 Dikali Dengan Angsurannya Oke Sama Dengan Rp12.000 Nah Angsurannya Rita Lihat Setiap Bulan Rita Itu Gimana Cara Angsurnya 3% Dari Gajinya Oke Berarti Disini 3 Per 100 Dikali Dengan Gaji Rita Paham Paham Oke Sip Berikutnya Yang Dewi Ini Yang Dewi Kan harga Barangnya Juga sama Ya Kita tulisnya H Sama Dengan Kalau Dewi Mah Jika Tidak Dicicil Maka Dewi Dapat Melunasinya Hanya Dengan Membayar 3 Per 10 Dari Gajinya Berarti Harga Barang ini Adalah 3 Per 10 Dikali Dengan Apa Gaji Dewi Paham Paham gak Sampai Sini Paham Oke Karena Ini Sama-sama H ya Barangnya Sama Maka Kita Bisa Samakan Mereka Berarti Gini Modelnya 12 Dikali 3 Per 100 Dikali Gaji Rita Sama Dengan 3 Per 10 Dikali Dengan Gaji Dewi Nah Disini Ada yang Habis Tidak Habis Carat 10 Juga Habis Maka Disini Tinggal 10 Kalau Kita Pindahkan Kita Kali Silang Misalnya Atau Ini Kita Coba Bikin Jadi Lebih Serhana Dulu Angkanya Ini Bisa Kita Jadikan 6 Per 5 Coret Coret Jadinya 6 Disini 5 Berarti 6 Dikali Dengan Gaji Rita Itu Sama Dengan 5 Dikali Dengan Gaji Dewi Oke Sampai Situ Dulu Nah Kemudian Sini Dibilang Apa Gaji Dewi 500 Ribu Lebihnya Dari Gaji Rita Itu Gimana Kata-katanya Simbolnya Dewi Dikurangi Rita Gaji Dewi Dikurangi Gaji Rita Sama Dengan 500 Ribu Berarti Gaji Dewi Dikurangi Dengan Gaji Rita Sama Dengan 500 Ribu Gini Ya Coba Kalau Misalkan Ini Kita Kalikan Dengan 5 Oke Jadinya 5 Gaji Dewi Atau Gini Langsung Kita Masukin Aja Kesini Kita Tutus Ini Buat Nyari Berapa Gajinya Dewi Atau Berapa Gajinya Rita Kalau Misalkan Kita Pindahkan Ke kanan Jadi Gaji Dewi Itu Sama Dengan 500 Ribu Ditambah Dengan Gajinya Rita Oke Tinggal Kita Masukin Kesini Berarti 6 Dari Gaji Rita Saya Singkat Aja Pakai R 6 R Itu Sama Dengan 5 Dikali Dengan Gaji Dewi Adalah 500 Ribu Ditambah Gaji Rita Jadi 6 Rita Sama Dengan 5 Kali 500 Ribu 2 Juta 500 Ribu Ditambah Dengan 5 Rita Pindahkan Pindahkan Ke Kiri Maka Jadinya 6 Rita Kurangi 5 Rita Rita Sama Dengan 2 Juta 500 Ribu Kalau Ritanya Itu 2 500 Ribu Berarti Kalau Gajinya Dewi Berapa 3 Juta Oke 3 Juta Udah Berarti Kalau gitu Jumlah Gaji mereka Mereka adalah 2,5 Ditambah 3 Jadinya 5 Juta 500 Oke Kayak gitu Pas Alhamdulillah Sampai 17 soal Kebahas Semua Terakhir Ada yang Mau ditanyakan Dulu Atau ada yang Mau Diskusikan Boleh Pengen Diulang Nomor 14 Nomor Berapa 14 Oke Coba Coba 14 14 Nomor 14 Oke Gimana 14 Yang Ini Oke Coba Kita Ulang Tadi Pertama Kan Ini Rumus Tertamanya MN Itu Sama Dengan MO Ditambah Dikali Dengan 1 Tambah R Pangkat N Nah Kemudian Disini Dibilang Kita Yang Paling Sulit Memang Di Apa Namanya Di Aritematika Sosial Adalah Semua Soal Soalnya Pasti Selita Tinggal Kita bisa Pisah Bagian Bagian Rekening 15 Tahun Yang Akan Datang Nah Berarti N 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 Berarti Ketika N 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 nabung uang senilai A di sotobang. Jadi dapatnya di sini, MO-nya adalah A. Dikali dengan 1 ditambah R ini sebagai bunganya. N-nya sama, 15 juga. Karena N-nya kan 15 tadi kita masukkan di sini. Kalau N-nya 12, sama juga. Gimana kata-katanya? Saldo rekeningnya 12 tahun kemudian adalah B. Berarti B-nya sebagai MN. MO-nya tetap A. N-nya 12. Nah, habis itu kita bagi nih. Setelah kita bagi, ternyata misalkan 2B dibagi B. Kan B-nya habis ya. Tinggal 2 aja. A-nya juga habis. Tinggal 1. Tapi kita gak tulis. 1 tambah R pangkat 15 dibagi 1 tambah R pangkat 12. Kalau bilangan pangkat itu dibagi. Pangkannya diapakan? Dikurangi. Dikurangi. Jadi 15 kurang 12, dapatnya 3. Oke. Berarti ini nih. 2 sama dengan 1 plus R pangkat 3. Lihat lagi persamaan yang kedua tadi. Kita kopas ke sini. B sama dengan A kali sekian. Lihat di soal dicari-nya adalah B kurang A. A-nya kita pindahkan ke kiri. Sebelakannya tinggal 1 plus R pangkat 12. Udah. Nah, terus habis itu kalau misalkan 12 dan kita kan punya pangkat 3. Kita rekayasa aja. Jadikan dulu pangkat 3. Baru mikir belakangan. Luarnya pangkat berapa. Bilang pangkat itu kalau misalkan dipangkatin lagi maka pangkatnya di dikali. Dikalikan. Nah, kalau dari 12 nih dalamnya kita bikin jadi 3 maka luarnya harus 4. Oke ya. Jadi 4. Maka nah yang ini yang dalam ini kita ubah nilainya. Udah ada kita cari ini. 2. Oke. Masukkan jadi 2. Jadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Oke. Ya, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Oke, berikutnya kita langsung ke ini ya. Langsung ke post testnya. Saya kirimkan soalnya di link. Eh, Pak. Di chat. Kak, boleh dikerjainya nanti? Ya. Nah, saya baru bilang juga untuk yang laki-laki karena juga memang sedang mepet waktunya ya buat sholat jumat persiapan media sebagainya. Jadi dikerjakannya juga silakan boleh setelah jumatan. Ya. Dengan estimasi waktu yang sama yaitu 10 menit saja. Oke. Sekaligus, saya juga mau bilang ini ke Teh Putri. Teh Putri Puntan, Teh. Halo, Teh Putri. Mohon maaf di mute. Ya, Kak. Di mute ya. Sekalian mungkin saya pamit juga, Teh. Karena udah mau selalu di mati ya. Ya, betul. Untuk yang akhwat untuk yang akhwat silakan tetap dikerjakan saja. Silakan ini mah masing-masing aja ya waktunya dibatasi hanya sampai 10 menit. Kalau sudah lebih dari itu silakan langsung di-submit aja jawabannya. Ya. Oke? Ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Kak Far. Sama-sama. Ya. Ya, buat yang lain juga silakan ya yang mau sholat Jumat boleh leave room aja. Nanti bisa diteruskan untuk post-testnya. Oke. Yang akhwat masih ada kan ya di sini ya. Kerjakan aja ya post-testnya. Sampai jam 11.30 berarti. Jangan lupa dokumentasi ya. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.